Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 3311 dalam foto tersebut, novella sedang duduk di atas ranjang dengan mengenakan gendongan keren. Jeter berdiri di samping tempat tidur dengan kakinya yang tinggi dan panjang, memegang pinggangnya yang kokoh. Foto ini sangat intim dan menarik. Pada saat ini, seseorang sedang mengobrol dengan suara rendah, apakah kamu sudah melihat fotonya? Saya tidak tahu siapa yang memposting foto-foto ini, sekarang semua orang tahu. Kamu bilang apa hubungan antara bos dan novella, aku tidak tahu. Saya percaya pada bos, dan bos sangat menyukai adik ipar. Dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya sekaligus, tetapi novella juga seorang gadis lugu, sehingga hari berikutnya akan hancur. Jika kakak ipar melihat ini apa yang akan terjadi, aku benar-benar khawatir. Tidak heran semua orang menyelinap hari ini dan tidak membiarkannya keluar. Ternyata foto jeter dan novella bocor, menyebabkan banyak masalah di kota. Latar belakang novella sangat keras, kulitnya putih dan cantik. Dan dia bergabung dengan rombongan seni, dia biasanya sangat populer, dan semua anak laki-laki yang menyukainya berbaris. Sekarang semua orang bersimpati padanya. Lagi pula, dia belum menikah. Reputasi seorang gadis sangat penting, dia adalah korban yang lengkap. Kristel tanpa ekspresi berbalik dan pulang. Begitu sampai di rumah, dia melihat novella yang berinisiatif datang ke pintu. Novella, sepertinya aku sudah memberitahumu untuk tidak keluar masuk rumah orang lain sesuka hati. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Kristel memandang novella dengan dingin. Ada air mata di wajah novella, dan dia memandang Kristel dengan sedih. Kakak ipar, kamu pasti sudah melihat fotonya, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Jika dia tidak melihat foto itu, maka novella ini datang ke sini untuk menyuruhnya melihatnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di foto ini lebih baik dari Anda. Novella, apa yang ingin kamu lakukan? Kristel bertanya dengan sikap anti-tamu. Novella membeku, dia berpikir bahwa Kristel akan membuat keributan besar ketika dia melihat foto itu dan membiarkan semua orang melihat lelucon. Saat itu, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk membagi suami dan istri. Tetapi reaksi Kristel jauh di luar jangkauannya, tidak terduga. Novella segera memeras dua air mata dan menangis. Kakak ipar, tolong percayalah, bos saya dan saya tidak bersalah, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di foto ini. Betulkah, Kristel mencibir. Dengan plop, novella langsung berlutut di depan Kristel. Kakak ipar, aku masih seorang gadis yang menunggu untuk disebutkan namanya. Saya juga sangat sedih ketika ini terjadi. Tolong jangan salahkan saya, bos dan saya benar-benar tidak punya apa-apa. Aku tidak melakukannya. Melihatnya berlutut, Kristel mengerutkan kening. Bangun, aku tidak perlu kamu berlutut. Tidak ada gunanya kamu bertanya padaku. Bagaimana menghadapi masalah ini terserah suamiku. Aku akan mengambil sikapnya sesuai keinginannya. Melihat dia tidak ingin memakan umpannya, Novella menggigit bibirnya. Dia memikirkannya dan kemudian berdiri. Kakak ipar, maka aku tidak akan mengganggumu. Dia lari sambil menangis. Tak lama kemudian Kristel mendengar gerakan di luar, seseorang berteriak keras. Tidak, Novella melompat dari gedung, ke sini, cepat dan selamatkan dia. Novella benar-benar melompat dari gedung. Kristel tidak keluar untuk melihat dari saat Novella berlutut padanya. Dia tahu bahwa dia sangat licik dan terampil dan bahwa orang-orang biasa bukanlah lawannya. Dia hanya menunggu dengan tenang untuk melihat apa yang ingin dilakukan Novella selanjutnya. Benar saja, seseorang segera datang ke pintu, dan itu adalah orang tua Novella. Bab 3312 orang tua Novella adalah pemimpin tingkat tinggi. Ketika mereka mendengar bahwa bayi perempuan itu mengalami kecelakaan, mereka bergegas sesegera mungkin. Nyonya Bai memandang Kristel dengan marah. Kamu adalah Kristel. Kamu sangat agung di sini karena suamimu, dan kamu benar-benar menggertak putriku. Kristel melihat orang-orang ini yang mendahului. Dia berkata sambil mencibir, Nih, Bai, katakan padaku, bagaimana aku menggertak putrimu? Putriku melompat dari gedung, dapatkah kamu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu? Apa maksudmu, putriku datang kepadamu sebelum melompat dari gedung, dan dia berbicara denganmu? Aku dengar putriku berlutut untukmu, kan? Jangan coba-coba menyangkal ini. Karena semua orang telah melihatnya, Kristel mengatakan bahwa hati wanita paling beracun. Kamu benar-benar beracun, kamu bahkan merangsang dan mendorong putriku untuk melompat dari gedung. Novel saya sangat murni dan baik, Anda benar-benar ingin membunuhnya. Kristel tiba-tiba menyadari, tidak heran novella datang untuk mencarinya, jadi dia melakukannya untuk ini. Setelah mencarinya, novella melompat dari gedung. Sekarang dia memiliki seratus mulut dan tidak tahu. Mata Kristel tidak menghindar sedikitpun, dan menatap orang tua novella dengan dingin. Apakah novella yang memberitahumu bahwa aku memaksanya untuk melompat dari gedung? Apakah dia perlu memberitahuku? Semua orang akan melihat selama mereka memiliki mata. Oke, di mana novella sekarang, aku akan menemukannya, dan kita akan saling berhadapan. Kristel menolak untuk menyerah sama sekali. Orang tua novella tidak menyangka Kristel begitu tenang dan menakjubkan. Pada saat ini, sebuah suara lemah terdengar. Bu, ayah, jangan mempermalukan kakak ipar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berjalan masuk. Novel, kenapa kamu di sini? Mengapa Anda masih berbicara untuk wanita jahat ini saat ini? Kamu terlalu baik, dan kamu diganggu oleh orang lain. Bu, novella meraih tangan bu Bai dan berkata dengan sedih. Saya mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan adik ipar, dan dia tidak memaksa saya untuk melompat dari gedung. Setelah mengatakan itu, novella datang ke Kristel, air mata turun. Kakak ipar, maafkan aku, orang tuaku terlalu peduli padaku, dan mereka berantakan. Mereka sangat kasar padamu, saya minta maaf kepada Anda untuk orang tua saya. Saat berbicara, dia menangkap tangannya, Kristel menatapnya dengan dingin, lepaskan. Novella tidak hanya tidak melepaskan, tetapi dia juga diam-diam meraih tangan Kristel. Kristel mendorongnya menjauh, apa novella berteriak, dan dia jatuh kembali dan jatuh ke tanah. Novella, nyonya Bai dengan cepat melangkah maju, Novella, kamu baik-baik saja. Novella melepaskan diri dari ibunya dan ingin merangkak menuju Kristel. Kakak ipar, jangan marah, saya salah, saya tahu saya salah, sekarang saya akan koutau untuk Anda. Novella ingin bersujud pada Kristel lagi. Novella, nyonya Bai meraih novella dan menatap Kristel dengan marah. Kristel, kamu bilang kamu tidak memaksa putriku. Lihat apa yang kamu paksa putriku, kamu benar-benar terlalu kejam. Pada saat ini, Tuan Bai Spock, Kristel, sekarang buktinya sudah konklusif. Kamu sangat licik sehingga kamu memaksa putriku untuk melompat dari gedung. Dan sekarang kamu ingin mendorongnya ke bawah, mengatakan itu begitu dia melambaikan tangannya. Beberapa pria berseragam melangkah maju dan meraih Kristel. Tunggu, kamu tidak bisa menangkap kakak ipar. Pada saat ini, semua orang kepercayaan Jeter bergegas, menghalangi wajah Kristel. Tuan Bai mendengus dingin, saya pikir kalian menentang langit, beraninya kamu menghentikan saya. Bab 3313 Ayah Novella memiliki kekuatan lebih, tetapi orang-orang ini adalah orang kepercayaan Jeter. Sekarang bos pergi, mereka harus melindungi saudara ipar mereka. Kamu tidak bisa menyentuh kakak ipar, Anda akan membicarakan segalanya ketika bos saya kembali. Kamu tahu temperamen bosku, jika Anda menangkap ipar perempuan atau melukai rambut ipar perempuan tanpa izin, bos tidak akan melepaskannya. Mendengar kata-kata itu, Ayah Novella sedikit ragu, karena Jeter adalah seorang komandan yang terkenal, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Pada saat ini, Kristel melangkah maju dan datang ke Novella, dia menatap langsung padanya dengan dingin. Novella, kamu baru saja menyebut dirimu salah, dan kamu ingin bersujud kepadaku lagi, kenapa ini? Novella, aku, apakah Anda menyiratkan apa yang terjadi pada Anda dan suami saya yang menyamar? Atau tidak ada yang terjadi padamu, tetapi kamu memiliki motif tersembunyi untuk suamiku, itu sebabnya kamu merasa sangat bersalah dan konyol. Novella mengira dia yang mengendalikan situasi, tetapi kata-kata Kristel langsung membuatnya pasif, karena itulah yang dia maksud. Tapi dia tidak bisa mengakuinya, Kristel mencibir, itu benar, semua orang bisa melihat pikiranmu tentang suamiku. Lagi pula, ketika saya tidak di sini, Anda memasak untuk suami saya dan mencuci pakaian untuknya. Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa engkau adalah selir suamiku. Kamu biasanya tidak menghindari kecurigaan, berpegang teguh pada pria yang sudah menikah untuk meninggalkan cerita kepada orang lain. Kenapa kamu bertindak lugu dan menyedihkan saat ini? Kamu tidak bersalah dan belum menikah. Gadis, apakah kamu memperhatikan ketenaranmu sendiri? Apakah foto-foto ini merusak ketenaran Anda atau memenuhi ambisi Anda? Kata-kata Kristel nyaring dan kuat, dan dia membantingnya, membuat wajah Novela pucat. Itu menjadi merah dan putih, dia tidak menyangka bahwa Kristel dapat dengan tenang dan tenang memberikan serangan balik yang paling kuat dalam kesulitan seperti itu. Kali ini, situasi pasif Kristel langsung menjadi aktif. Pada saat ini, para penonton mulai berbisik, menunjuk Novela. Ya, Novela ini sepertinya sedikit menarik bos. Bukan hanya sedikit menarik, biarku beritahu, suatu malam Novela memakai suspender untuk mengetuk pintu bos. Saya membuju Novela untuk memperhatikan rasa proporsinya, dia tidak berpikir begitu. Jika saya adalah istri asli dari Master, suami saya rajin, teh hijau, saya mungkin akan kencing. Dia berlutut di depan kakak ipar dan akan melompat dari gedung lagi. Seolah-olah dia sengaja membuat suara begitu keras sehingga dia takut orang lain tidak akan tahu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak mengenal Novela lagi, rencananya sangat dalam. Dia tidak benar-benar ingin merayu pria yang sudah menikah, moralitas ini terlalu buruk. Novela gemetar karena marah, jika matanya bisa membunuh, dia bisa membunuh Kristel seribu kali. Kristel, kamu memaksa putriku melompat dari gedung bahkan berani memfitnah putriku di sini. Itu terlalu menipu, ayo cepat tangkap dia. Ibu Novela berteriak keras. Tapi orang-orang itu tidak berani bergerak. Saat ini, ayah Novela berkata. Ayo cepat, Jeter akan kembali padaku. Apa yang kamu takutkan? Ya, seseorang melangkah maju dan mulai menangkap Kristel. Pada saat ini, angin dingin dari luar tiba-tiba bertiup. Dan sebuah tangan besar dengan persendian yang jelas terulur dan meraih pergelangan tangan pria itu dan melipatnya dengan keras. Bab 3314 klik, fraktur yang tajam dan kuat terdengar, disertai dengan lolongan menyedihkan pria itu. Kristel mendonga dan melihat Jeter sudah kembali. Jeter mengenakan mantel hitam dan bergegas kembali. Rahangnya yang tegas kencang, dan seluruh orang itu seperti kolam yang dingin, dan aura menakutkan di sekitarnya seperti kejahatan. Bos Jeter mematahkan pergelangan tangan pria itu, lalu mengangkat kakinya yang panjang dan menendang perut pria itu. Pria itu menabrak ayah Novela dengan keras, muntah darah, dan jatuh langsung ke tanah. Ayah Novela menjadi pucat karena ketakutan. Untungnya, dia cepat menghindar sekarang, jika tidak, dia akan tersingkir. Dia bisa merasakan bahwa Jeter ingin menendangnya. Wajah ayah Novela memerah karena marah, lagi pula dia juga seorang pemimpin. Jeter berani menunjukkan wajahnya seperti ini, membuatnya malu. Jeter dengan mudah memecahkan kedua orang itu, dan semua orang segera berkumpul. Bos, kamu kembali, kami benar-benar takut itu akan menjadi langkah terlambat dan saudara ipar akan dibawa pergi. Jeter menarik kakinya yang panjang dan datang ke tempat Kristel. Di depannya, dia menatapnya dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja, apakah orang-orang itu menyakitimu? Kristel menggelengkan kepalanya, tidak, Jeter mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya yang panjang. Novela merasa seperti tertusuk jarum di hatinya saat melihat adegan ini. Sikap seorang pria sudah menjelaskan segalanya, semua pikiran Jeter tertuju pada Kristel. Dia mencintainya dan melindunginya untuk membelanya, tak satupun dari mereka yang menatapnya. Bos Novela memanggil dengan menyedihkan, Jeter mengangkat kelopak matanya yang tampan dan menatap Novela dengan dingin, lalu dia menatap Kristel. Jika saya mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi padanya dan saya tidak bersalah, apakah Anda percaya atau tidak? Kristel sedikit gemetar, dan mengangguk setelah beberapa detik. Selama kamu mengatakannya, aku akan mempercayainya. Jeter memegang tangan kecil Kristel dan menarik tangan kecilnya yang tanpa tulang ke telapak tangan Kristel. Di dalam, Novela, apakah Anda perlu memberitahu saya apa yang terjadi dengan foto itu? Novela merasa matanya perih saat melihat tangan suami istri itu saling menggenggam erat. Wajahnya menjadi pucat, aku, foto itu diambil oleh seseorang ketika kami sedang dalam misi. Saat itu, kamu terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Kamu menanggalkan pakaianmu karena perlu perawatan. Kamu hanya memakai suspender, dan kemudian ketika aku datang, kamu memelukku erat-erat dan menangis dan berkata bahwa kamu takut. Ada banyak orang yang hadir pada saat itu, tetapi foto ini diambil secara miring dengan sengaja. Itu membuat orang salah paham. Jeter mengatakan waktu dan tempat misi, dan seseorang segera berdiri. Ya, ya, aku ingat, Novela, waktu itu kamu terluka di perut. Dan aku mengirimmu ke ruang medis, kami semua ada di sana saat itu. Aku juga ingat, Novela, ketika kamu melihat bos, kamu membuang dirimu sendiri. Kami pikir kamu takut dan memeluk bos, jadi kami tidak terlalu memikirkannya. Saya juga ingat, saya ada di sana saat itu, saksi berdiri satu demi satu. Jeter menatap Novela dengan mata muram, Siapa yang mengambil foto ini, saya secara alami akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Tapi kamu, kamu tahu apa yang terjadi dengan foto ini, tetapi mengapa kamu melakukan ini ketika foto itu meledak? Alih-alih langsung menjelaskannya, kamu lari ke istriku dan membuat adegan menangis. Membuat masalah, dan gantung diri, Novela, trik apa yang kamu mainkan? Bab 3315 Novela sangat bersalah karena dipaksa mengajukan pertanyaan seperti ini. Sekarang mata Jeter teriris seperti pisau di wajahnya, dan dia hanya merasa bahwa sisi gelap hatinya telah terlihat. Awalnya, dia memiliki kesempatan untuk menang, tetapi dia tidak tahu bahwa Kristel dan Jeter tidak mudah dipusingkan, yang satu lebih bijaksana dari yang lain. Dan yang lain lebih kuat dari yang lain, yang secara langsung membalikkan situasi dan menghancurkannya sampai mati. Kecemburuan dan kebencian yang mendalam melintas di mata Novela, karena dia tidak bisa mendapatkannya, itu akan hancur, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Bos, bagaimana kamu bisa begitu kejam padaku? Mungkinkah hal-hal yang Anda katakan kepada saya sebelumnya semuanya salah? Novela menangis. Jeter menatapnya, Apa yang ku katakan padamu? Anda mengatakan kepada saya. Mata Novela yang menangis merah karena dia sangat emosional, matanya begitu tertutup, dia langsung pingsan. Novel! Nyonya Bai bergegas dan memeluk Novela, Novela, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti ibu, kamu adalah putri kami satu-satunya, jika sesuatu terjadi padamu, ibu dan ayah tidak ingin hidup lagi. Tuan Bai memelototi Jeter dan Kristel dengan sengit. Masalah ini adalah apa yang Anda katakan atau apa yang terjadi? Saya pasti akan membuat masalah dan meminta Anda untuk menjelaskan kepada Novela saya. Novela saya tidak bersalah. Tuan Bai menjemput Novela dan pergi dengan seseorang. Semua orang sedikit khawatir dan berbicara satu demi satu. Bos, saya pikir keluarga ini akan menempel pada Anda. Jika Novela dengan mulut merah dan gigi putih ini memfitnahmu, masalah ini akan merepotkan. Aku tidak menyangka Novela menjadi orang seperti itu, aku menyukainya, aku bersimpati padanya. Tapi sekarang dia pikir dia hanya berpura-pura, dia sudah mengincar bos kita. Jeter melirik ke arah di mana keluarga Novela menghilang. Tapi tidak menunjukkan ekspresi, dia tidak peduli apa yang keluarga pikirkan. Dia hanya peduli tentang apa yang Kristel pikirkan sekarang dan apakah Kristel akan selalu percaya padanya. Oke, aku akan menangani masalah ini. Kalian semua keluar. Oke bos, ayo pergi. Semua orang tahu bahwa bos dan ipar perempuan mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi mereka pergi dengan bijaksana. Begitu semua orang pergi, Jeter menutup pintu. Dia berbalik, datang ke sisi Kristel, dan menarik tangan kecilnya, Kristel, aku. Huh, Kristel mendengus berat dan membuang tangannya yang besar. Jeter berkeringat dingin, dia menemukan bahwa dia tidak takut sepanjang hidupnya. Tapi dia sebenarnya takut pada wanita kecil ini, Kristel, dia tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Dia mungkin dikirim oleh Tuhan untuk menyiksanya. Kristel, ada apa denganmu? Kamu marah? Jeter berkata dengan senyum minta maaf. Baru saja kamu bilang kamu percaya padaku, mengapa kamu mengubah wajahmu begitu semua orang pergi. Kristel mengabaikannya dan langsung kembali. Dia pergi ke dapur dan mulai membuat makan malam, dan Lisa pasti lapar ketika dia kembali. Di depan orang luar, aku memberimu wajah, sekarang setelah semua orang pergi, saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Bunga persik busuk yang kamu provokasi sendiri, Anda bisa menanganinya sendiri. Jeter memandangnya dengan bunga-bunga yang patah diikat, celemek, dan segera akan ada kembang api yang harum dan hangat di dapur. Dan wajahnya yang cantik dan berkilau akan semakin terlihat di lampu. Dia melangkah maju, memeluk pinggang lembutnya dari belakang, mendekatkan wajahnya yang tampan ke telinganya. Dan kupas daun telinganya yang kecil, aku sangat bersalah. Bunga persik macam apa yang bisa kuprovokasi di sini? Kamu tahu aku dan tubuhku, aku tidak bisa melakukannya sekarang, bagaimana mungkin terjadi sesuatu antara aku dan novella? Jeter awalnya menolak lelaki tua itu dengan mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi sekarang dia harus berterima kasih kepada lelaki tua itu. Bab 3316 Kristel dipeluk olehnya, dia sedikit gemetar, dan sekarang dia sangat tahan terhadap sentuhannya. Dia berjuang keras, biarkan aku pergi, bicara saja, mengapa kamu selalu begitu nakal? Setiap kali dia berbicara, dia mulai memulai dan menyentuhnya. Jeter menolak untuk melepaskan, dengarkan aku, dan aku akan melepaskannya setelah aku selesai. Kristel berhenti, kalau begitu katakan, aku tidak suka novella itu, aku tidak pernah tahu tentang dia. Menurutku, dia sama dengan orang-orang di luar. Karena saya di sini sendirian, jadi orang di atas mengirim saya seseorang untuk mengurus kehidupan sehari-hari saya. Dan kemudian mereka memindahkan novella, saya menjelaskan sebelumnya bahwa ini terjadi sebelum kami menikah. Kristel melihat penampilannya yang murah hati, dan sepertinya dia benar-benar tidak memiliki hantu di hatinya. Di masa lalu, gaya hidupnya liar dan sulit diatur. Dia tidak akan berpikir ada yang salah dengan seorang wanita datang untuk merawatnya. Adapun mengapa novella dikirim ke sini, dia pasti menggunakan beberapa cara, dan keluarganya memiliki latar belakang. Tapi suasana hati Kristel tidak membaik, dia menatapnya dengan dingin. Ketika kamu selesai, bisakah kamu melepaskanku? Setelah aku selesai, kamu tidak mengatakan apa-apa. Apa maksudmu, Jeter, ketika Anda menangani masalah ini? Saya akan kembali setiap bulan, saya tidak ingin tinggal di sini. Apa? Apakah dia masih ingin kembali? Dia bekerja sangat keras untuk melupakannya, tetapi dia masih ingin kembali. Jeter melingkarkan tangannya di pinggang lembutnya dan berbalik dengan mudah. Kemudian membalikkan tubuhnya dan membiarkannya menghadap dirinya sendiri. Kristel, kamu tidak diizinkan untuk kembali. Aku tidak mengajak Lisa pergi sekarang. Aku sudah sangat mempertimbangkanmu. Jika saya meninggalkan tempat ini, semua orang akan bergosip. Saya akan pergi setelah Anda menangani masalah ini. Kenapa aku tidak bisa pergi? Jeter kesal, kenapa kamu tidak bilang kamu tidak bisa pergi? Kamu adalah istriku. Dan Anda menempatkan saya di sini sebagai orang besar. Apakah Anda tidak takut kecelakaan? Kecelakaan, Kristel meliriknya, dengan wajah polos, dia bertanya balik. Apa yang bisa terjadi padamu? Bukankah tubuhmu tidak sehat? Jeter merasa telah menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Reuni suami dan istri adalah tentang menjalani kehidupan pernikahan. Kami tidak memiliki kehidupan pernikahan untuk dijalani, dan tidak ada artinya bersama, jadi saya akan membawa Lisa pulang. Jeter mengangkat alisnya, dan suara magnetiknya yang rendah dan lembut tiba-tiba tertekan, menjadi ambigu. Oh, Kristel, jadi kamu ingin menjalani kehidupan pernikahan, maka kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, aku bisa memuaskanmu. Saya tidak pada saat ini. Jeter mengulurkan tangan dan memegangi wajah kecilnya, langsung menghalangi bibir merahnya yang berceloteh. Baik, pupil Kristel yang terhalang menyusut dan membesar seketika. Dia dengan cepat mengangkat tangannya ke dadanya yang lebar, mencoba mendorongnya menjauh. Tapi itu sia-sia, di hadapan kekuatan opresif pria yang mutlak, dia tidak pernah memiliki kekuatan untuk menangkis. Jeter menciumnya dalam-dalam, lalu membuka giginya dan mengajaknya menari. Meskipun Kristel bahkan melahirkan seorang putri, dia masih sangat muda. Kakinya lembut, dan tubuhnya yang ramping jatuh langsung dari lengannya. Pada saat ini, Jeter memeluk tubuhnya, dan berkata dengan tawa serak. Hanya akses dan hilang, itu benar-benar tidak berharga, lalu bagaimana aku bisa menjalani kehidupan pernikahan denganmu? Bab 3317 Kenapa dia selalu menertawakannya? Meskipun Kristel masih muda, dia tidak berniat untuk menanggungnya setelah ditertawakan olehnya beberapa kali. Jadi dia mengangkat alisnya dan berkata, Setiap kali kamu mengatakannya, Kalau kamu punya kemampuan, kamu serius, kamu tidak bisa melakukannya sama sekali. Apa? Tidak ada pria yang bisa mendengarkan provokasi semacam ini, apalagi dari wanita yang disukainya. Itu adalah undangan, Kristel, kamu mengatakan ini, jangan menyesalinya. Lengan kuat jeter melingkari tubuhnya dengan lembut. Pinggangnya yang ramping terangkat, dan dia diangkat secara langsung. Dia mengambil langkah kuat, membawanya ke kamar dengan langkah besar, dan melemparkannya ke tempat tidur besar. Kristel baru saja ingin bangun, tapi tubuhnya yang tinggi dan lurus sudah terdesak. Dan dia menatapnya dengan mata terbakar, Kemana kamu pergi? Bukankah kamu cukup mampu sekarang? Aku, ini untukmu yang menuruni tangga, bagaimanapun juga, kaulah yang akan mempermalukanmu pada akhirnya. Kristel berkata dengan keras kepala, Jeter tidak berbicara, dia membungkuk dan mencium bibir merahnya. Kristel sangat bingung dengan kasus sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Ketika dia menyadari bahwa jarinya telah mendarat di kancing bajunya, dia panik karena ini tidak berjalan dengan baik, dan semuanya tampak terlepas. Seperti yang dia harapkan sebelumnya, dia takut dan ingin mundur. Jeter, berhenti dan biarkan aku pergi. Aku takut sekarang, apakah sudah terlambat? Pupil Kristel menyusut, dan kemudian susu manis Lisa berbunyi, Ayah, Bu, aku kembali. Lisa kembali, penyelamatnya telah kembali. Kristel segera mendorong Jeter menjauh, putri kembali. Kristel merapikan pakaiannya yang berantakan dan berlari keluar dengan cepat. Dia memeluk tubuh mungil Lisa yang lembut dan mengecupnya keras. Lisa, kembalilah, apakah kamu bersenang-senang hari ini? Bu, aku punya beberapa teman baik. Anak-anak di sini sopan dan ramah kepada saya. Saya suka di sini. Lisa tersenyum. Kristel dengan penuh kasih menyentuh kepala kecil Lisa. Mumi, di mana Daddy? Dia belum kembali. Lisa membuka matanya lebar-lebar dan mulai mencari sosok ayah. Jeter di kamar masih berbaring di tempat tidur. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi merah di matanya. Itu hanya sedikit pendek, jika Lisa tidak kembali, dia akan berhasil. Jeter menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering dan tipis. Kehidupan sialan itu begitu mencekik sekarang sehingga dia tidak bisa menyentuh istrinya di sampingnya. Tapi di malam hari, tidak tahu ide buruk apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia tersenyum. Dia bangkit dan berjalan keluar, memeluk Lisa. Lisa, ayah ada di sini. Peluk ayah, apakah kamu merindukan ayah? Tentu saja, aku memikirkanmu setiap hari. Keluarga tiga orang makan bersama. Setelah makan malam, Kristel membawa Lisa ke tempat tidur, dan ketika Lisa tertidur, dia juga tertidur. Tapi dia menemukan bahwa dia mulai bermimpi lagi, familiar itu. Mimpi jantung berdebar yang membuat orang sangat tahan dan merona. Jeter ada dalam mimpi. Kristel ingin bangun. Dia membuka matanya dengan paksa. Sudah keesokan paginya, dia berbaring di tempat tidurnya, dan Jeter tidak ada di sana. Apa yang terjadi padanya? Kristel bangkit dan bangun dari tempat tidur. Jeter sudah tiada, dan diperkirakan dia harus berurusan dengan novella. Segera seseorang mengetuk pintu, kakak ipar, keluarga novella itu sangat tidak tahu malu. Mereka bahkan ingin bos menceraikanmu dan menikahi novella. Bab 3318 semua orang marah, tetapi Kristel tidak terkejut. Dia telah lama mengetahui rencana novella, tetapi keluarganya sangat tidak tahu malu. Seluruh keluarga pergi berperang untuk membiarkan Jeter menikahinya. Tidakkah novella tahu bahwa melon yang dipilih itu tidak manis? Kakak ipar, jangan khawatir, bos tidak akan menikahinya. Dia sama sekali tidak peduli tentang dia atau keluarganya. Bahkan novella ini menguntit seperti lalat, jika terus seperti ini, reputasi bos akan hancur olehnya. Kakak ipar, novella ini akan menggigit bos dan tidak akan melepaskannya. Kami tidak bisa memikirkan cara yang baik. Kristel berpikir sejenak, dan perlahan mengangkat bibir merahnya. Aku punya cara. Itu bagus, kakak ipar, karena kamu punya solusi. Ayo bantu bos. Dia bisa membantu Jeter, tetapi dia takut Jeter tidak akan menghargainya pada akhirnya dan memarahinya. Tapi sekarang tidak ada cara lain yang baik. Oke, ayo pergi. Titik-titik-titik, novella masih di bangsal rumah sakit, Kristel masuk, dan novella tidak berpura-pura melihatnya lagi. Bagaimanapun, semua orang telah merobek kulit mereka. Apa yang kamu lakukan, kamu harus tinggal di rumah dan menunggu kabar, Jeter akan segera menceraikanmu. Kristel tersenyum, kamu begitu yakin kita akan bercerai. Apakah kamu tidak duduk di bangsal menunggu berita dari depan? Novella membeku. Novella, aku benar-benar tidak mengerti kamu, kamu sudah membuat keributan dengan Jeter. Kenapa kamu masih berpegangan padanya, jangan katakan dia tidak akan menikahimu. Bahkan jika dia menikahimu, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah Anda pikir Anda dapat memperlakukan satu sama lain seperti tamu setelah menikah tanpa terjadi apa-apa? Apa yang kamu ketahui tentang Kristel? Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan seorang pria, jangan pikirkan itu. Kristel, tahukah kamu betapa aku sangat mencintai Jeter? Dia adalah pahlawan di hati saya dan Tuhan saya, setiap kali saya pergi misi. Selama dia di sisiku, aku tidak takut peluru, dan aku rela mati untuknya. Suara Novella menjadi semakin bersemangat, bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan untuk Jeter? Mengapa kamu mendapatkan cintanya dengan begitu mudah? Aku tidak menerimanya, kamu pasti tidak memiliki cintaku padanya. Kristel melihatnya. Novella adalah semacam kultus ekstrim terhadap Jeter. Posesifitas itu hampir sesat dan paranoid, kalau tidak mendapatkannya, ingin menghancurkannya. Kristel tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas berat. Untuk apa kau mendesah? Apakah Anda membuat lelucon tentang saya? Novella memelototinya dengan dingin. Novella, kamu hanya melihat sisi Heroic Jeter, tapi kamu tidak melihat sisi tidak dikenalnya. Lupakan saja, itu hanya rahasia antara suami dan istri kita. Dan aku tidak bisa memberitahumu. Kristel ragu-ragu, berkata misterius. Novella segera menajamkan telinganya, apa rahasia suami-istri, apa yang kamu bicarakan, Kristel? Lupakan saja, jangan bicarakan masalah ini, aku takut menghancurkan citra sempurna Jeter di benakmu. Mengatakan ini, keingin tahuan novella menjadi lebih terangsang. Kristel, apa yang kamu coba katakan, ada apa dengan Jeter? Yah, karena kamu sangat ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Sebenarnya, Kristel sengaja merendahkan suaranya, sebenarnya Jeter punya cacat fisik. Apa? Novella menegang, Jeter terluka sebelumnya. Seorang wanita gila menyukainya dan menikamnya di tempat itu dengan pisau, menyebabkan dia cacat. Meskipun saya menikah dengannya, kami selalu dalam pernikahan S3 seles, dia tidak bisa melakukannya. Bab 3319 Novella, jika kamu bersikeras menikahinya, kamu harus siap menjadi janda seumur hidupmu. Jeter bukan lagi laki-laki. Novella membeku di tempat dengan mata melebar, dia lupa bernapas. Jeter sebenarnya punya masalah seperti itu, bukankah dia laki-laki? Novella memuja Jeter dengan kepahlawanan yang ekstrim, menganggapnya sempurna dan tergila-gila padanya. Sekarang berita ini menyerangnya secara langsung seperti sambaran petir. Memberikan Jeter yang sempurna jalan yang tidak dapat diperbaiki, retak dan ketidaksempurnaan. Novella tidak bisa menerimanya, dia ingat wajah tampan Jeter. Dan daging tendonnya yang kuat penuh dengan kejahatan, seperti macan tutul liar yang tertidur di hutan, penuh dengan kekuatan serangan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak mungkin memiliki masalah seperti itu. Dia menyukai Jeter, dia tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi ketika dia bersamanya. Dia juga mengetuk pintu Jeter di tengah malam, tapi sekarang Kristel mengatakan ini padanya. Wajah Novella memucat, wanita sangat mengenal wanita. Kristel tahu bahwa Novella peduli akan hal ini. Dia berpura-pura sedih dan menghela nafas. Novella, sebenarnya, aku tidak ingin memberitahumu ini. Jika Anda terus membuat masalah, saya akan membiarkan dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Dan kemudian kebenaran secara alami akan keluar, dan Anda tidak dapat menghindari manfaat apapun. Juga, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda masih menginginkan Jeter seperti ini? Novella tidak tahu kemana harus pergi ketika dia ditanya ini secara langsung. Pada saat ini, langkah kaki mantap datang dari luar pintu. Bos, kamu di sini, kakak ipar sedang berbicara dengan Novella di dalam. Jeter, tinggi dan berkaki panjang, berdiri di luar pintu. Ketika dia mendengar Kristel di dalam, alisnya yang tampan mengerutkan kening, mengapa dia datang? Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Novella ini, ketika dia memikirkan Novella. Sebuah kejahatan tebal berkedip di mata Jeter, dia tidak sabar untuk membiarkan wanita ini menghilang secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita seperti dia yang berani menjeratnya tanpa malu-malu. Jeter mengangkat kakinya dan menendang pintu bangsal. Bom! Pintu dibanting terbuka. Kedua wanita di bangsal itu menatapnya. Jeter berjalan di depan Kristel, mengulurkan tangannya, dan menggendongnya di depannya. Mengapa kamu di sini? Oh, aku datang dan mengatakan beberapa patah kata pada Novella. Jeter menyipitkan mata langsung ke Novella dengan mata sipit yang dingin. Novella, jika kamu pikir aku kesemek yang lembut, kamu bisa menjagaku, kan? Cepat dan biarkan orang tuamu pulang. Jika itu normal, Novella akan sangat menyukai gayanya yang dominan dan kuat. Tetapi kemudian berpikir bahwa Kristel mengatakan bahwa dia bukan lagi seorang pria, dan bayangannya tiba-tiba jatuh ke bawah. Novella menatapnya, Jeter, ayo pergi, aku tidak ingin menikahimu lagi, dan aku tidak akan mengganggumu di masa depan. Jeter mengerutkan kening, dan perasaan pertama adalah bahwa Novella ini ingin menjadi iblis lagi. Bagaimanapun, dia telah menggigitnya dengan erat sebelumnya. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi, saya akan mengajukan aplikasi transfer pekerjaan. Kamu akan menandatanganinya, dan kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Melihat dia tidak terlihat selingkuh, Jeter bingung sekarang, kamu serius? Tentu saja benar, Jeter, aku awalnya menyukaimu, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan istrimu, aku tidak menyukaimu lagi. Apa yang dikatakan Kristel? Mata tajam Jeter menyapu ke Kristel, dan kemudian dia mengulurkan tangan besarnya untuk memegang tangan kecilnya yang lembut dan membawanya pergi. Bab 3320 Jeter membawa Kristel keluar, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristel, apa yang kamu katakan kepada novella ini? Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan tidak menggangguku? Kristel berpikir lebih baik tidak memberitahunya tentang masalah ini. Jangan tanya tentang apa yang kami katakan di antara wanita, tidak apa-apa jika novella tidak mengganggumu. Tetapi, apalagi, Jeter, kamu tidak merasa tersesat karena novella tidak mengganggumu lagi. Faktanya, kamu masih menikmati dikelilingi oleh wanita cantik. Kristel mengangkat alisnya untuk menatapnya. Jeter mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di bahunya. Aku bahkan tidak bisa menanganimu, jadi aku akan menanganimu sendirian dalam hidupku. Dengan nada yang apik, Kristel dengan cepat memecatnya dan mendorongnya menjauh. Pada saat ini, dia tiba-tiba mencium bau aneh, mengangkat tangannya untuk memegang jantungnya. Kristel merasa sedikit mual dan ingin muntah. Kristel, ada apa denganmu? Jeter bertanya dengan gugup ketika dia melihat bahwa dia tidak pantas. Kristel menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit mual dan ingin muntah. Tubuh Jeter yang tinggi membeku, bukankah seharusnya dia hamil? Karena dia tidak mengambil tindakan kontrasepsi ketika dia berhubungan seks dengannya kali ini. Dia tidak mengharapkan ini pada saat itu, dan sekarang dia tiba-tiba menjadi gugup. Dia ingin punya anak lagi dengannya, tetapi akan terlalu cepat untuk hamil sekarang, bagaimana dia harus menjelaskannya. Dia tahu karakternya terlalu baik, jika dia diberitahu bahwa dia berbohong padanya dan menggertaknya saat dia tidur. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Kristel, jika kamu merasa tidak sehat, kamu perlu menjalani pemeriksaan. Kami kebetulan berada di rumah sakit, mengapa kami tidak melakukan tes darah? Aku baik-baik saja, tapi aku hanya sedikit sakit. Kristel merasa ribut. Tidak, kita harus pergi untuk pemeriksaan. Jeter meraih tangan kecil Kristel dan membawanya ke ruang dokter. Karena ini adalah rumah sakit militer, di bawah mata Jeter, dokter tidak berani berkata apa-apa dan langsung meminta Kristel untuk mengambil darah. Setelah darah diambil, Jeter memintanya untuk duduk di bangku. Duduk dan tunggu, dan aku akan mendapatkan laporannya ketika sudah keluar. Baik, ponsel Kristel berdering saat ini, Departemen Desain ingin memeriksa desain akhir dengannya, jadi dia terjun ke dalam pekerjaan. Jeter menunggu sebentar dan kemudian mendapat laporan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kristel sedang hamil. Dokter juga membenarkan hal ini, Nyonya telah hamil selama 42 hari, dan tes darahnya semua normal. Saat ini, tampaknya ibu dan anak sangat sehat. Sekarang di awal kehamilan, Anda harus lebih memperhatikan istirahat di tiga bulan pertama untuk menopang janin. Persetubuhan dilarang, dokter menjelaskan beberapa tindakan pencegahan. Jeter yang senang menjadi seorang ayah kembali terkejut dan senang saat memegang laporan kehamilan ini. Menghadapi saran dokter, dia mengangguk berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Apakah kamu mendapatkan laporannya? Saya mengerti, itu bukan masalah besar, dia hanya memiliki beberapa ketidaknyamanan di limpa dan perut dan gangguan pencernaan. Kristel merasa bahwa dia tidak punya masalah, dia berdiri. Karena tidak ada masalah, maka kita harus bergegas pulang. Aku ingin pulang dan mengkonfirmasi gambar desain. Kristel berbalik dan pergi. Tapi Jeter tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluknya, lengannya yang kuat melingkari pinggang lembutnya dan mengangkatnya dari tanah. Dan kemudian berbalik di udara beberapa kali. Apa yang sedang kamu lakukan? Kristel dengan cepat meraih pakaian di pundaknya dengan ketakutan.